Oke tadi kita udah belajarkan tentang Prototype Terus kalau prototype kita udah jadi Terus gimana? Mau di apa ini prototype? Mau di diemin? Enggak kan? Pasti ya Nah inget tadi Tujuan kita buat prototype adalah untuk menjawab pertanyaan Apakah konsep produk kita udah memenuhi requirement yang ada Baik itu requirement dari customer, customer needs Ataukah requirement dari technical atau requirement dari manapun Apakah udah menjawab ini? Oke kalau misalnya udah menjawab go ahead Kalau misalnya belum stop Nah untuk menjawab pertanyaan ini Pakai cara apa? Pakai testing kan pastinya Kita harus ngetes apakah prototype ini udah Menjawab pertanyaannya apa belum? Gitu Makanya di video kali ini Referensinya adalah Ore Enfinger Chapter Konsep testing Konsep testing Oke Nah Aku kasih contoh lain Misalnya Dropbox Dropbox dia prototype-nya apa? Ada yang tau gak? Dropbox itu cuma buat prototype lewat video Video yang isinya animasi bagaimana cara Dropbox bekerja Duh itu aja Jadi di website mereka Di atasnya ada video Terus di bawahnya ada email Siapa orang yang pengen daftar Dropbox Padahal produknya belum ada Cuma ada video doang Ini cara Dropbox buat bikin prototype Nah Dropbox ngeliat Kira-kira Dari semua orang yang nonton video ini Berapa orang yang bakal daftar? Misalnya dia targetin Oke Kalau 40% Orang yang daftar Dari total orang yang nonton video ini Kita go ahead Kita lanjut development Kalau kurang dari 40% Kita stop Nah jumlah Orang yang daftar ini Namanya apa? Namanya itu KPI Key Performance Indicator Indicator Nah indikator apa Yang bisa kita gunakan Untuk decision Apa kita lanjut Project ini atau enggak Apa kita lanjut development atau enggak Itu namanya Key Performance Indicator Oke Kalau misalnya di URE Itu dia ngasih contohnya KPI-nya itu adalah KPI-nya adalah Expected Buyer Bayer Kira-kira berapa orang yang bakal Berapa orang yang bakal Beli produk kita Nah ini di URE Misalnya kita targetin Kalau misalnya ada Seribu Orang yang bakal beli produk kita Pertahun Kita go ahead Kalau enggak kita stop Misalnya kayak gitu Cara Ngitung Expected Buyer Adalah Kita harus tahu P dulu P sama dengan F Definitely Dikali C Definitely Ditambah F Probably Dikali C Probably Maksudnya apa nih Ya enggak Oke Lanjut dulu aja Ini ditelan dulu aja Nah setelah cari P Kita cari Ki Ki itu sama dengan N Dikali A Dikali P P itu dapet dari sini Oke Kita pengen cari tahu dulu Dari P Dari P P itu tadi F Definitely Dikali C Definitely Tambah F Probably Kali C Probably Oke Nah F ini Itu berapa persen Orang Yang yakin Bakal Beli produk kita Contoh Kalian buat Produk Inovasi Melted Cheese Ayam geprek Misalnya Ayam geprek Di atasnya Dikai jum leleh Nah kalian buat Prototype deh Kalian jangan langsung Buat warung yang gede Jangan Berarti itu Gak memenuhi Prinsip prototype tadi Kalian buat aja Beberapa potong Ayam geprek Dimasak di rumah Terus dikasih Melted Cheese Di atasnya Kalian kasih Teman-teman kalian 100 orang Teman-teman kalian Suruh nyobain Misalnya Dari 100 orang ini Ternyata 20 orangnya Bilang Definitely Pasti Bakal beli Kalau misalnya Ada warung ini Pasti bakal beli Ayam gepreknya Berarti F definitely berapa 20 Per 100 Fraction Orang yang Definitely Bakal beli produk kita 0,2 Berarti F definitely berapa 0,2 Terus F probably Berarti Orang yang Kira-kira Yang mungkin Bakal beli produk kita Misalnya tadi kita Buat Liket scale Biar Biar gampang Buat Ticket scale Dari survey kita Dari 100 orang yang Nyobain produk kita Tadi Suruh Ngisi survey Kira-kira Dia bakal Definitely Beli produk kita Atau enggak Dia ngisi 1 Kalau misalnya Definitely Kalau probably Bakal beli produk kita Ngisi 2 Kalau probably Nggak bakal beli produk kita Ngisi 3 Kalau definitely Nggak bakal beli produk kita Dia ngisi 4 Berapa banyak orang yang Ngisi 1 Oke Berapa banyak orang yang Ngisi 1 Dari total orang yang Ngisi Itu berarti F definitely Berapa banyak orang yang Ngisi 2 Dari total orang yang Ngisi itu berarti F Probably Ngerti Oke Misalnya Dari 100 orang Yang kita survey itu 10 orangnya itu Ngisi 2 Ngisi probably Bakal beli 10 orangnya Dari 100 Ngisi probably Mungkin bakal beli Berarti Berapa F probably 10 per 100 Atau 0,1 Berarti ya Kalau C C ini konsanta Kalau di uri itu Kalau C divinity Kira-kira 0,4 Kalau yang C Probably Itu 0,2 Oke Dari sini Kita dapat berapa F probably Tadi berapa 0,1 Berarti P nya kita dapat 0,2 Kali 0,4 Kali 0,1 Kali 0,2 Berarti ya Oke Coba sendiri Hitung sendiri Setelah kita dapat P Kita cari Ki Ki sama dengan N Dikali A Dikali P P udah dapet N Cari N N itu Dari produk Yang udah existing Berapa banyak Terjual Dalam waktu Satu tahun Misalnya tadi Nanti cheese Ayam geprek Produk yang udah existing Kan Ayam gepreknya kan Nah kita lihat Misalnya di Jogja Di Jogja itu Ayam geprek Per tahun Kira-kira terjual Berapa Misalnya 10.000 10.000 Ayam geprek Ayam geprek Terjual Dalam waktu Satu tahun Dapat N nya Oke Ini existing nya Ayam geprek Yang udah ada Nah tinggal A A ini apa A ini Itu awareness Atau availability Keberadaan produk kita Misalnya Dari Di Jogja nih Cuma ada 20 Warung ayam geprek Sama kita Sama kita Kalau nanti Pengen Pengen buka Berarti Availability kita Kita nih ada Ayam geprek kita Ada Berarti kan Satu Per dua puluh Satu warung Per dua puluh warung Ya gak Kalau misalnya Kita pengen Buat sepeda Misalnya Sepeda Kita cuma Ngedistribute Ke Satu distributor Di antara Tiga puluh Distributor Yang ada di Jogja Berarti Availability kita Satu per Tiga puluh Kalau awareness Awareness Gimana contohnya Awareness misalnya Si malte cheese Ayam geprek itu Kita bakal Ngiklanin di acara TV di Jogja Kita bakal Ngiklanin di acara TV Jogja Misalnya acara TV itu Share nya bisa sampai 25% Artinya dari seluruh Masyarakat Jogja 25% nya itu Nonton acara itu Nah Kita pasang dah Iklan disitu Berarti awareness nya berapa Awareness nya 25% Artinya dari seluruh Masyarakat Jogja 25% nya Itu tau tentang produk kita Itu awareness Kita ambil contoh Misalnya yang mana nih Kita ambil contohnya Contohnya yang gini aja ya Apa yang gini Ya yang gini aja deh Berarti Kita pengen bangun Melte cheese Ayam geprek warung Kita pengen bikin Satu warung Ternyata Totalnya jadi ada 20 Warung Ayam geprek Di Jogja Berarti Availability kita Adalah 1 per 20 Atau 0,5 Terus P nya berapa tadi kita dapet P nya ini 0,2 Kali 0,4 Berarti 0,08 Ditambah 0,1 Kali 0,2 Atau 0,02 Berarti P kita sama dengan 0,1 0,1 Berarti 10.000 Dikali 0,5 Kali 0,1 Kita dapet Key nya berapa Key nya berarti 10.000 Kali 0,5 Kali 0,1 Berarti kira-kira 500 500 Orang Yang kira-kira Bakal beli produk kita Pertahun Oke Ngerti ya Cara nyari Kita lihat tadi Target kita Kan 10.000 nih 10.000 yang bakal beli Pertahun Ternyata Pas didapetin hasilnya Cuma 500 nih Kira-kira yang bakal beli produk kita Lanjut gak nih kira-kira Kita bakal buat Melty Cisai yang geprek gak Ya enggak Orang targetnya aja gak tercapai Ya kan Jadi ngerti ya Jadi setelah kita buat Prototype Prototype Terus kita testing GPI nya bakal beda-beda Terserah tergantung produknya Bisa tadi Expected buyer Expected buyer Atau kayak dropbox tadi Jumlah orang yang daftar Jumlah orang yang daftar Atau apapun Set kreativitas kalian Oke Kalau prototype yang bakal dibuat Mungkin kalau di praktikum ini Kalian bakal pakai 3D printing Cuma cara ngetesnya Ini kalian bisa Sekreatif mungkin Oke Cara 3D printingnya mungkin Kalian juga bisa sekreatif mungkin Misalnya gak semua Satu sepeda kalian 3D printingin Ya enggak Misalnya Di bagian-bagian inovatif aja Kalian 3D printingin Cara ngetesnya gimana Pikir sendiri Secara kreatif Oke Ngerti ya PEMBICARA 1